Partai melawan Rans Nusantara besok pada 24 Februari jadi hal spesial bagi pelatih Persik di Valdo Alves. Statusnya sebagai pelatih macan putih tepat ketika mereka menghadapi lawan yang sama di putaran pertama. Saat bermain di Stadion Pekansari pada 10 September 2022 lalu Persik bermain imbang dengan hasil satu sama. Dalam pertandingan ini bagaimanapun Persik harus menang agar bisa menjaga jarak dengan tim di atasnya serta semakin menjauhi posisi paling dasar di kelas men. Klub terdekat di atas Persik adalah Barito dengan 22 poin, kemudian Persik Cabo dengan 26 poin, sedangkan Persik baru mengkoleksi 17 angka. Pelatih Persik di Valdo Alves melihat ada peningkatan di Persik dalam beberapa pertandingan terakhir. Kalaupun mereka gagal menang, hanya dianggap kurang beruntung. Sementara pertandingan Persik melawan Rans akan maju menjadi pukul 3 sore. Terkait pertandingan itu, dua tim yang sedang terseok-seok di papan bawah ini sama-sama ingin mengamankan 3 poin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!